Nah di video kali ini aku akan bahas sejujur-jujurnya Jadi kalau memang kayak B aja, aku akan bilang B aja Tapi kalau memang bagus banget, juga aku akan bilang bagus banget Jadi ini berdasarkan pemakaian di kulit aku ya guys Dan ini bukan sekedar 2-3 kali pakai lagi nih Ini udah mau habis tinggal segini ya Kalau untuk retinol dia masih agak belum nyampe setengah Karena memang retinol kan nggak dipakai yang setiap malam gitu Kalau ini aku pagi atau malam bisa pakai makanya cepat habis guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku akan bahas 2 serum something ya Ini ada serum something yang diamond Yang ini serumnya warna biru Dan juga retinol yang 1% Sebenarnya serum dari something itu ada banyak banget Kemarin aku search di google itu kira-kira ada 20 serum lebih Sampai bingung kemarin pilih yang mana ya guys Untuk mencerahkan aja ada banyak Ada niacinamide 5%, niacinamide 10%, ada yang sabibit Ada yang diamond Tapi karena aku belum pernah nyobain ini Niacinamide udah pernah ya Jadi aku beli yang ini Dan juga karena aku sudah butuh yang anti-aging gitu Makanya aku beli yang retinol 1% ini Namun seperti biasa bagi teman-teman yang masih baru di channel aku Boleh banget untuk bantu klik subscribe Dan juga tekan bell notifikasinya Jadi kalau aku bikin video yang terbaru Yang insya Allah bermanfaat Jadi teman-teman tidak ketinggalan Oke kita langsung aja review serumnya yang pertama Ini yang ini aja dulu Yang something diamond pito stem cell serum Ini panjang namanya Aku singkat jadi serum diamond aja ya Biar nanti kayak penjelasannya gak ribet bilang namanya Oke ini pas pertama kali aku aplikasikan Di malam pertama itu aku kayak ngerasain Kayak masih belum terasa yang perubahan yang signifikan gitu ya Tapi pas udah rutin pakai sekitar 1 minggu Itu baru ada kayak berasa efek mencerahkannya Kayak mengenyalkan kulitnya Tapi mungkin di aku Kalau kita banding-bandingkan Kalau di kulit aku kayaknya masih lebih cepat mencerahkan yang vitamin C ya Dibandingkan yang diamond ini Gak tau kenapa Tapi dia ini teksturnya unik ya guys Coba aku masih bisa pump tau gak ya Biar aku kasih liat teksturnya dulu Ini aku udah mulai kesusahan untuk Ngambil si serumnya Karena memang tinggal sedikit Tuh unik banget loh Dia dibilang gel enggak Dibilang yang kayak cair banget enggak Tapi dia mudah meresap Dan aromanya tuh kayak aroma permen karet gitu loh guys Dan warna birunya ini katanya memang warna biru alami gitu Nanti aku kasih di bawah aja Namanya apa warna biru ini gitu ya Dan dia untuk ingredientsnya ada Swiss Alps Pito Stem Cell Dan juga bla 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 diamond bright molecule Jadi ini dia memang tugas utamanya memang untuk mencerahkan ya guys Dan juga ada katanya fungsinya sebagai anti-aging Tapi di aku dia efek mencerahkannya ada Tapi kayak gimana ya Gak yang wow banget Tapi kalau untuk anti-aging Aku berasa kayaknya masih kurang berasa Tapi kalau untuk mencerahkannya ada gitu ya Dan menurut aku salah satu kelebihan dari serum diamond ini adalah Dibandingkan serum vitamin C dan juga serum niacinamide adalah Dia sama sekali enggak mengiritasi kulit aku ya Karena aku rajin juga pakainya pagi malam Tidak ada kayak iritasi merah atau perih gitu Alhamdulillah gak ada Jadi bagi temen-temen yang tidak cocok serum vitamin C atau niacinamide boleh pakai ini Dan menurut aku ini termasuk gentle Pencerah yang gentle Aman untuk kulit sensitif Dan di kulit aku yang berminyak pun dia gak nambah minyak gitu loh guys Selain itu yang aku suka adalah packagingnya Ini ya botolnya itu Jadi pas ini diputar ya Ini bisa terkunci gitu Jadi kalau kalian masukin dalam tas itu Dia gak akan bleber atau bocor gitu Pas kita putar baru bisa dipencetin Seperti ini No go no Selanjutnya aku akan bahas serum kedua Ini dari something 1% encapsulated retinol Sebelumnya aku udah pernah nyobain retinol yang rendah dari ini Jadi retinol pertama kali itu yang aku pernah coba adalah dari AM Mungkin ada temen-temen yang udah pernah nyobain Itu cuma 30 ribuan Dan dia pakai actosome retinol Dia walaupun tulisannya 1,5 Dia pakai actosome retinol Lebih rendah lagi kandungannya dibandingkan retinol Jadi udah habis 1 botol Dan enak banget Tidak ada iritasi Aku butuh yang upgrade gitu Jadi kemarin cari apalah ya Retinol yang bisa bagus Yang nampol lagi dibandingkan si AM Makanya aku memutuskan untuk beli si retinol dari something ini Nah walaupun dia termasuk serum retinol yang gentle Karena dia pakai formulasinya yang encapsulated retinol Tapi aku tidak rekomendasi bagi temen-temen yang baru pertama kali nyobain retinol Kalian langsung nyobain 1% Aku gak rekomen ya Karena mending yang dari yang rendah dulu Yang 0,5 atau bagaimana gitu ya Karena kulit kita itu beda-beda guys Ada yang kulit badak gitu Kayak gak ngaruh Ada yang dia sensitif Pakai air rendah pun Kadang jalankan 1% Yang rendah pun dia Kadang ada yang perih Ada yang merah gitu Dan ini aku rasakan Memang di pemakaian pertama aja Ini betul-betul udah terasa perubahannya guys Lebih lembut kulitnya Lebih kenyal Kayak lebih agak cerahan gitu Dan enak banget Jadi ini memang kayak serum retinol yang betul-betul langsung ngaruh di pemakaian pertama Jadi biasanya aku pakai retinol Kalau aku tahu besoknya gak ada kegiatan di luar Atau bener-bener cuaca besoknya perkiraannya bagus nih Tidak terlalu panas Baru aku pakai si retinol ini Karena memang amazing guys cuaca di riau Mainlah ke riau guys Makanya beruntung banget bagi temen-temen yang tinggal di Bandung Atau tinggal di daerah-daerah puncak gitu Yang sejuk bisa pakai retinol Dengan rutin tanpa rasa khawatir akan perih atau merah Karena panas matahari guys Walaupun aku udah pakai sunscreen dan aku reply-nya rajin Memang gak ngaruh kalau di riau ini Memang panas banget Tapi terlepas dari drama itu semua Ini termasuk salah satu retinol yang aku rekomendasikan Dan bener-bener bagus Dan di kulit aku yang berminyak dan berjerawat pun Dia gak ada apa ya Gak ada masalah Aman aja Dan malah kadang ada jerawat yang kayak putih-putih Mau tumbuh itu kalau pakai ini malamnya Besok paginya kering gitu Makanya aku suka Bagus Ya itu dia tadi review dari aku Mengenai dua serum something ini Kemarin aku beli bundling lebih hemat Coba cek aja mana tau ada masih promo Aku kasih aja link di deskripsinya ya guys I think that's all Jangan lupa subscribe Makasih udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton